Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu 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 Kali ini saya berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Tepatnya berada di Dusun Bonsenen Kecamatan Pronojiwo Kali ini saya akan mengunjungi sebuah pure Yang ada di Dusun Bonsenen, Kabupaten Lumajang Namanya adalah Pure Purbojati Kita akan langsung saja melihat seperti apa Suasana yang ada di sekitaran pure ini Assalamualaikum Rahayu Nah seperti ini suasananya teman-teman Saya akan mereview pure yang ada di bagian bawah dulu ya Nah seperti ini Sayangnya kita tidak boleh masuk teman-teman ya Karena ini adalah tempat beribadatan yang suci Tadi saya sudah meminta izin kepada warga yang ada di sini Nah kebetulan nanti malam katanya akan ada acara suruan Nah seperti inilah Suasananya Jadi pure ini sangat disakralkan teman-teman Ini adalah untuk beribadatan Saudara kita umat Hindu ya Benar-benar wapik sekali teman-teman Bangunannya itu mirip seperti peninggalan Majapahit ya Jadi disana juga ada burung Garudanya itu yang sangat bosar itu Jadi burung Garuda ini Sebagai lambang negara kita Itu ada tulisan Bineka Tunggal Ika Jadi lambang Pancasila ya Nah seperti ini Sayang sekali kita tidak boleh masuk teman-teman Karena ini adalah tempat yang suci Disana di depan pintu gerbangnya itu dijaga oleh patung Gajah Dan di belakangnya itu juga ada arca Yang menjaga pintu gerbangnya Jadi arcanya itu ada dua Ada juga patung naga Jadi seperti ini Jadi ini sudah dihias sangat terwapi dan omwapi sekali disini Ibu Ijin Tawal video ya ibu Jadi di tengah-tengah ini ada candinya Yang sangat unik sekali ini Mungkin ini adalah peninggalan Kerajaan Majapahit Jadi sudah dihias sangat omwapi sekali Karena Kata ibu-ibu tadi yang memasak di dapur ya Ini nanti malam ada acara surauan Teman-teman disini Jadi di atas ini juga ada Purunya teman-teman disini Ini ada patung kuda putih ini ya Dari auranya itu sangat mistis dan sakal sekali disini teman-teman Jadi seperti ini Kita tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam teman-teman Karena ini sangat sakral dan suci Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahayu Wah disini juga ada patung hanuman teman-teman Yang menjaga pintu gerbang ini Assalamualaikum Dan ada harimaunya juga disini teman-teman Disana itu juga ada Sebuah gentong yang Dijaga oleh dua ekor naga Jadi suasana sangat mistis sekali disini Nah kini saya akan memperlihatkan Ini adalah tempatnya secaji teman-teman ya Ada juga kelapanya disini Disini teman-teman Suasananya itu sangat asri ayam tentrum ya Jadi ini tempatnya itu jauh dari keramaian Ini saya sangat merinding sekali teman-teman ya Karena merasakan auranya itu sangat mistis disini Nah mungkin di dalamnya itu Ada pusakanya itu teman-teman ya Dan di setiap itu gerbangnya ini Ini dihias dengan janur kuning ya Menambah sangat oapi sekali Itu juga ada Seperti monumen ya Seperti monas Ada di tengah-tengahnya pendapai itu Kita akan melihat sebelah sini Seperti monas Jadi ini payung-payungnya juga sangat oapi sekali Jadi disini itu adalah Ada sejarahnya kerajaan Majapahit teman-teman Tadi saya sempat menjumpai ada salah seorang Warga sini Yang tidak mau diawancara dan Beliau sangat privasi ya Sedikit tadi menceritakan bahwa disini itu Ada sejarah Majapahit disini Karena bangunannya itu candi-candinya pun Menyerupai peninggalan Majapahit dulu Dan di dalam Candi ini juga ada Patung Buddha Di dalamnya ya Seperti itu Jadi seperti ini Ada patung naga Dan disini juga ada banyak sekali lukisan-lukisan Tokoh Pewayangan juga Bangunannya juga sangat unik sekali disini Dan ini tadi banyak para tamu yang Nanti malam akan menjalani ritual suruhan Tadi kata Bapak-bapak yang ada di sebelah belakang Tadi saya sempat diceritai Ya Para tamu sedang menuju ke laut Untuk mempersiapkan nanti malam acara suruhan Oke teman-teman Perjalanan kita Kita akhiri sampai disini dulu Ikuti terus perjalanan channel ini selanjutnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih